Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di pelajaran sains Hari ini kita akan belajar tentang Why we are similar, why we are different Artinya yaitu kita sama dan kita berbeda Disimak baik-baik ya Yang pertama, why we are similar Kita sama atau kita serupa Look at the people in the photograph Lihatlah orang pada foto They are similar in many ways Mereka memiliki kesamaan pada bagian tubuh They have the same hair color Mereka memiliki kesamaan warna rambut They have the same eye color Mereka memiliki kesamaan pada warna mata Yang kedua, why we are different Kita berbeda People can also be different in many ways Setiap orang juga bisa memiliki perbedaan In what ways are children similar Bagaimana bisa anak-anak itu serupa In what ways are they different Bagaimana juga anak-anak berbeda Some people are short Beberapa orang ada yang pendek Some people are tall Beberapa orang juga ada yang tinggi People can have different hair color Orang juga bisa memiliki perbedaan Pada warna rambut I have blonde hair Aku memiliki rambut pirang I have brown hair Memiliki rambut coklat People can have different hair color Setiap orang juga memiliki perbedaan Warna mata I have blue eyes Aku memiliki mata biru I have brown eyes Aku memiliki mata coklat Some people write with their left hand Beberapa orang menulis dengan tangan kiri Some people write with their right hand Beberapa orang menulis dengan tangan kanannya I paint with my left hand Aku menggambar dengan tangan kiriku I paint with my right hand Aku menggambar dengan tangan kananku There are fingerprints on your finger Ini adalah sidik pada jarimu Everybody has different fingerprint Setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda Setelah menyimak materi tadi Sekarang kita mengerjakan activity 14 Petunjuknya checklist salah satu True jika benar False jika salah Nomor 1 Kamu memiliki Dua tangan dan dua kaki Nomor 2 Kamu menggunakan tanganmu ketika kamu melempar bola Nomor 3 Matamu hidung, mulut, dan tangan adalah bagian dari wajahmu Nomor 4 Kamu mencium makanan dengan matamu Nomor 5 Kamu mendengarkan suara dengan telingamu Nomor 6 Seseorang di kelasmu memiliki sidik jari yang sama denganmu Nomor 7 Kamu menggunakan kulitmu untuk merasa Nomor 8 Hidungmu, telingamu, lidahmu, dan rambutmu adalah panca indera Nomor 9 Sebuah bisikan adalah suara yang keras Nomor 10 Nomor 10 Kamu memiliki 5 jari di setiap kakimu Masing-masing teman-teman bisa isi ya Dengan true jika benar Atau false jika jawabannya salah Diceklik salah satu ya Nah, begitulah materi kita hari ini tentang Why we are similar And why we are different Semoga mudah dipahami teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih